Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi teman-teman analis saham syariah pada kesempatan kali ini buat teman-teman yang cari saham masa pandemi atau mau investasi saham di tengah pandemi seperti ini Nah kita ada rekomendasi satu saham yaitu saham link net jadi kita akan melakukan analisa saham link atau analisa fundamental saham link seperti apa review dan prospect saham link kedepannya Nah buat itu buat teman-teman yang baru berkunjung jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id Oke pada kesempatan kali ini kita akan bahas profil bisnisnya kemudian kinerjanya seperti apa dan terakhir kita akan lihat seperti apa pergerakan sahamnya melalui yahoo finance teman-teman Oke kita mulai dulu dari review bisnis saham link jadi prospect saham link nantinya seperti apa kita lihat dulu bisnisnya jadi buat teman-teman analisa saham link net ini hanya sekedar review dan pertimbangan buat teman-teman yang mencari saham boleh diputuskan untuk dibeli atau diputuskan untuk ditahan dulu tergantung keputusan teman-teman semua nah kita mulai saja jadi kalau kita bicara profil link net jadi kegiatan usaha link itu adalah diantaranya internet broadband berkecepatan tinggi yaitu fastnet kemudian TV berlangganan ini adalah brandnya home cable dan jasa komunikasi data datacom dan ini juga sudah berubah namanya teman-teman kemudian ada media sales corporate TV untuk hotel dan sebagainya secara detailnya saham perusahaan atau bisnis link ini kalau untuk internet broadband itu ada dua layanannya yaitu hfc yaitu hybrid fiber koaksial tapi kalau untuk layan yang pertama ini kecepatan daya daya upload dan downloadnya itu hanya 27 MB per second berbeda dengan FTTH atau fiber to the home itu bisa sampai 2,5 GB per second nah inilah kelebihan link dimana dia punya dua layanan ini jadi tentunya ada pilihan untuk pelanggan karena otomatis harga pun berbeda antara FTTH dan hfc teman-teman kemudian home cable home cable ini 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 layanan TV berbayar interaktif jadi perlu dicatat bahwa TV berbayar interaktif itu bedanya dengan TV berbayar biasa itu ada istilahnya video on demand jadi baratnya kalau kita buka YouTube kita bisa pilih film apa atau video apa yang akan kita tonton dan itu ada 68 kanal HD teman-teman jadi di jauh lebih banyak dibanding dengan bisnis serupa jadi TV berbayar lainnya ini salah satu kelebihannya dan yang bagi saya pribadi yang lebih penting itu adalah video on demand ini karena disinilah kenapa home cable pendapatannya itu masih disumbang oleh home cable dan dari dua bisnis ini home cable ternyata tidak jauh berbeda nilai total pendapatannya dibanding dengan internet broadband ini teman-teman kemudian bisnis lainnya adalah data com ini layanan B2B misalnya layanan data antar cabang di perusahaan untuk membutuhkan akses internet cepat ini adalah solusinya adalah dengan menggunakan jasa dari data com dan yang lainnya adalah face media X ini TV dengan apa dengan Android bisa dengan tablet dan sebagainya jadi ini bisa kita katakan bahwa bisnis link teman-teman adalah bisnis yang sangat sesuai untuk tren saat ini di mana kebutuhan akan internet itu semakin tinggi dan ternyata bisnis link ini sama sekali bukan sama sekali ya tidak terlalu terpengaruh secara signifikan oleh faktor covid atau pandemi ini teman-teman karena semakin banyak orang yang tinggal di rumah maka semakin banyak mereka membutuhkan jaringan internet apalagi untuk internet broadband ini tentunya jauh lebih banyak disukai karena layanan berlangganan kemudian seseorang bisa menggunakan dengan puas layanannya nah kemudian kita lanjut teman-teman dari sisi pendapatan ini yang saya katakan bahwa pendapatan total pendapatan di kuartal 3 2020 untuk saham link ini itu mencapai 2,9 triliun ini masih naik dibanding dengan 2019 di kuartal yang sama artinya apa? kalau kita perhatikan saham-saham lain di sektor yang sama misalnya atau di sektor yang berbeda itu banyak bukan cuma turun pendapatannya bahkan banyak yang rugi berbeda dengan link ini bukannya turun malah naik pendapatannya teman-teman padahal banyak orang yang dibatasi aktivitasnya tapi itu yang kita katakan tadi bahwa bisnis link memang adalah sangat sesuai untuk kondisi pandemi saat ini inilah kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah salah satu saham masa pandemi yang cocok buat teman-teman tabung untuk jangka menengah ke depan nah kalau kita lihat dari sisi pelanggan pelanggan lean net ini untuk fast net itu sudah mencapai 668 ribu per akhir 2019 tentunya ini jauh lebih tinggi lagi karena sekarang sudah bulan November tahun 2020 teman-teman tentunya ini sudah peningkatannya cukup tinggi dan salah satu target link net adalah bagaimana mencapai pelanggan 1 juta pelanggan di tahun 2021 dan untuk home cable sendiri ternyata juga perkembangannya cukup pesat dan tidak jauh berbeda dengan fast net walau banyak rumor banyak bisnis TV berbayar yang kemudian ada beberapa yang tutup seperti misalnya next media teman-teman itu tutup tapi karena itu kita tadi sampaikan bahwa bisnis link net ini adalah khususnya untuk home cable itu TV interaktif jadi TV berbayar interaktif bukan cuma TV langganan biasa teman-teman sehingga masih banyak diminati oleh penduduk Indonesia dan bisa kita lihat disini perbedaan selisih pendapatannya itu tidak terlalu jauh dibanding dengan pendapatan layanan internetnya ini teman-teman kemudian kita lihat selanjutnya untuk modal saham yang saat ini yang terbaru Asia Link ini masih memegang 36,99% kalau Asia Link ini ini di bawah dari kendali CVC capital partners jadi untuk fast media yaitu saham KBLF itu memegang 29,04% dan ini adalah resmi dari laporan keuangan PT. Link net TBK teman-teman nah kalau kita lihat disini ada informasi yang berada bahwa Asia Link dan fast media ini nantinya akan melepas sebagian dari saham kepemilikannya nah ini salah satu sentimen positif juga nantinya kalau misalnya harganya dilepas di atas harga pasar maka otomatis harganya pasti akan bergerak paling tidak mendekati harga di mana saham tersebut akan dilepas oleh Asia Link ataupun fast media nantinya teman-teman jadi kita lihat saja intinya itu adalah salah satu sentimen positif untuk prospek saham Link nantinya oke selanjutnya teman-teman soal saham Link mau dijual sudah kita bahas disini tadi nah sekarang kita lihat seperti apa sih kinerjanya jadi kalau kita lihat teman-teman dari sisi penjualan itu stabil naik terus teman-teman bahkan di tahun 2020 kuartal 3 ini dia tetap naik walau banyak perusahaan yang harus merugi bahkan ada yang sampai merumahkan banyak karyawannya berbeda dengan Link karena dia adalah saham yang sangat cocok untuk kondisi PSBB saat ini di mana banyak orang yang berkerja dari rumah beraktivitas dari rumah sehingga pendapatannya tetap naik karena layanannya sangat dibutuhkan untuk saat ini terutama misalnya untuk belajar online dan sebagainya nah kalau kita lihat price turning ratio nya untuk saat ini adalah 6,9 kali saya bisa katakan bahwa ini cukup under value under value karena kita bandingkan dari sisi return on equity yang masih bisa sampai 20,4% teman-teman untuk nilai disetanggungkan untuk return on equity dari saham Link ini teman-teman jadi bisa saya katakan dengan PPV 1,4 itu masih murah dibanding dengan histori PPV nya selama ini mulai dari tahun 2016 itu bahkan di atas 3 kali dan yang menariknya kalau saham Link saat ini dengan return on equity 20% maka paling tidak dia dihargai dengan PPV 2 kali atau 2,5 kali jadi ini sebenarnya peluang untuk investasi saham di saham Link teman-teman di masa pandemi ini tapi tinggal pertimbangkan lagi nantinya mau masuk kapan nanti kita lihat di analisa teknikal ringan nya nanti seperti apa nah itu dari sisi return on equity price turning ratio dan PPV nya teman-teman kalau price turning ratio ini jelas cukup menarik karena di tahun 2019 saja itu dihargai di atas 10 teman-teman di atas 10 bahkan sampai 15 16 kali nah ini bisa kita katakan ini adalah salah satu saham under value 2020 mengingat ini berbeda dengan saham-saham lainnya dimana banyak saham yang saat ini sedang merugi karena pandemi tapi saham link masih tetap stabil return on equity nya masih bisa di atas 20% nah kita lihat dari sisi laporan keuangan dari sisi utang juga masih positif masih aman teman-teman antara total liabilitas dan total ekuitas nya masih jauh lebih tinggi total ekuitas nya nah selain itu net profit margin nya juga cukup lumayan karena net profit margin itu 10% saat itu sudah cukup lumayan dan apalagi saat ini dengan nilai 23,66% ini cukup tinggi teman-teman nah kita lihat saja langsung di bagian teknikal nya seperti apa nah sering saya katakan teman-teman kalau memang mau trading nya aman beli saham yang memang saham nya lagi sedang naik saja tidak dalam posisi downtrend maka belilah saham di pada saat candlestick nya ini sudah crossing di ma100 nah itu ada di harga harga 2300an dan walaupun sekarang mungkin kalau dalam pandangan sisi analisa fundamental saham link ini mungkin agak telat tentu masuk disini tapi dari sisi valuasi ini masih murah teman-teman yang jelas kalau masuk di harga ini itu tidak boleh dengan dana langsung atau sekaligus teman-teman karena kita hati-hati nanti kalau misalnya berbalik arah itu kita masih bisa average down nantinya dan kalau memang bisa masuk di harga 2000 di bawah 2000 itu cukup lumayan sekali untuk trading di saham link ini nah mungkin ini yang bisa kita sampaikan soal review saham link atau prospek saham link net ke depannya seperti apa bagi saya karena ini adalah saham provider internet berkecepatan tinggi dan ini sangat diputuhkan maka prospeknya pasti terus akan naik dari waktu ke waktu selama persaingan bisnisnya masih bisa dilakukan dan masa pandemi ini masih diputuhkan layanannya dan bahkan setelah pandemi layanan dari link net ini tentunya akan terus diputuhkan dan tergantung bagaimana manajemen nantinya mengembangkan strategi pemasarannya untuk menambah terus apa namanya anggota yang bergabung dalam layanan PT link net ini oke teman-teman mungkin itu yang bisa kita sampaikan soal saham masa pandemi yang bisa teman-teman tabung untuk jangka pendek ini adalah salah satu saham under value silahkan diputuskan diambil kesimpulannya seperti apa mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekian assalamualaikum alhamdulillah selamat menikmati